yang dekat di dalam hati Tuhan. Hikmat itu adalah sesuatu yang terdapat dalam alam roh ya. Ini bukan sesuatu yang bisa Anda pegang. Seperti angin, kita tidak bisa melihat angin itu. Tapi kita tahu dampaknya bahwa angin itu ada. Alkitab mengatakan bahwa Allah membentuk bumi ini dengan hikmat. Landasan dari ciptaan Tuhan ini adalah hikmat. Hikmat adalah sebuah materi berohani. Tapi dia begitu dasyatnya. Apakah itu hikmat? Banyak orang-orang Kristen minta banyak hal dari Tuhan. Tapi sedikit sekali orang Kristen yang minta hikmat dari Tuhan. Apakah hikmat itu? Hikmat itu adalah sebuah informasi dan juga sebuah prediksi tentang apa yang bisa terjadi. Hikmat adalah sebuah kemampuan untuk bisa menilai dan memutuskan dengan benar. Sehingga Anda bisa mengikuti jalur yang terbaik. Bagi saya, saya akan mendefinisikan hikmat dengan... Hikmat adalah sebuah kemampuan dari Tuhan untuk bisa menyelesaikan segala masalah dalam hidup ini. Apapun yang ada dalam hidup Anda yang berhasil, yang sukses, maka pasti di dalamnya ada hikmat. Tapi apapun dalam hidup Anda yang sedang tidak berhasil atau tidak sukses, maka pasti kurang hikmat. Misalnya, kalau Anda mengalami masalah keuangan. Mungkin Anda kekurangan hikmat dalam bidang ekonomi dan keuangan. Mungkin Anda seorang ayah yang baik, seorang suami yang baik, seorang pengurus yang baik. Tapi Anda mengalami pergumulan dalam keuangan. Maka Anda membutuhkan hikmat Tuhan dalam bidang keuangan. Pada bentuk yang sama. Seorang pengusaha bisa menjadi begitu sukses dan sanggup menghasilkan banyak uang. Tapi ternyata dia gagal total dalam rumah. Dia bukan seorang ayah yang baik, dia bukan seorang suami yang baik. Dia tidak tahu bagaimana memperlakukan anak-anak dan istrinya dengan baik. Jadi dia adalah seorang yang gagal dalam rumah tangga. Maka itu artinya, orang ini kurang hikmat dalam bidang hubungan. Ijinkan saya cerita sesuatu. Ini juga untuk Dr. Kamaruddin. Ada seorang dokter spesialis. Dia ini takut untuk terbang dengan pesawat. Jadi dia punya seorang sopir yang akan mengantar dia kemanapun. Dia selalu diundang untuk berbicara di seminar-seminar medis. Dan dia ada suatu jadwal yang panjangnya satu jam untuk memberikan kuliah pada seminar. Dan supir yang sudah bekerja untuk dirinya lebih dari sepuluh tahun ini. Supir ini sudah sering dengar ajaran yang diberikan oleh dokter ini ya. Dia sudah hafal semuanya. Semua catatannya sudah dihafal karena sering dengar ya. Jadi suatu hari mereka berdua ini pergi ke sebuah seminar medis. Dan panitia di sana belum pernah berjumpa dengan mereka. Jadi sang dokter spesialis ini berkata pada supirnya. Ayo kita mainkan sesuatu. Sekarang ini biarlah kamu menjadi sang dokter dan saya jadi supirmu. Jadi Anda akan diperkenalkan sebagai seorang dokter spesialis dan saya akan diperkenalkan sebagai seorang supir. Jadi ketika waktunya tiba untuk berbicara, kamulah yang harus naik ke mimbar dan berilah pengajaran seperti yang sudah kamu ingat. Jadi ketika dokter spesialis ini diundang untuk berbicara, dimimbar, malah yang naik ke atas supirnya. Dia selesaikan pengajaran itu, kemudian dia berhenti. Dan dia beri kesempatan bertanya. Seorang yang cukup tua usianya ya, seorang spesialis berdiri. Dan dia mengajukan suatu pertanyaan yang penuh dengan istilah-istilah medis. Dan sang supir ini tidak pernah dengar hal-hal seperti itu sebelumnya. Jadi setiap orang yang hadir di sana menunggu jawabannya. Akhirnya dia menjawab. Dia berkata, Saya begitu kecewa. Bahwa dengan segala keahlian Anda, pengetahuan yang luar biasa itu, ternyata Anda hanya mengajukan pertanyaan yang sederhana. Pertanyaan Anda itu begitu sederhananya, sehingga itu menghina intelijensia saya. Untuk membuktikan kepada Anda bahwa pertanyaan Anda itu begitu sederhananya, saya akan minta supir saya untuk menjawabnya untuk Anda. Sekarang kita lihat Amsal, pasal yang ketiga. Ketika Ayub sedang mengalami masalah yang sangat sulit. Dia kehilangan sepuluh orang anaknya. Dia kehilangan hartanya. Dia juga kehilangan kesehatannya. Apakah yang Anda lakukan kalau Anda seorang Ayub? Anda kehilangan anak Anda. Kehilangan kesehatan. Kehilangan harta juga. Mungkin kebanyakan orang akan mengutuki Tuhan, meninggalkan gereja. Malah istri dari Ayub justru mengusulkan pada Ayub, Kenapa kamu tidak mengutuki Tuhan saja sehingga kamu mati? Ayub berkata, aku akan memberkati Tuhan dan aku akan tetap hidup. Aku akan menyembah Tuhan dan aku akan hidup. Jadi apa yang dia lakukan Ayub? Dia menyembah Tuhan. Dia mencari Tuhan. Dia mencari hikmat Tuhan. Di Ayub pasal 28. Dia bertanya, di manakah kita bisa menemukan hikmat? Di manakah hikmat itu bisa menemukan? Apakah dia terpendam di bumi? Apakah dia ditemukan di dalam lautan? Di manakah hikmat itu ditemukan? Apakah dia ditemukan di tanah tempat orang hidup? Dan ketika dia mulai mencari hikmat itu, Dia menemukan bahwa hikmat itulah yang bisa menyelesaikan masalahnya. Ketika dia mulai mencari hikmat itulah, dia berjumpa dengan Tuhan. Dan Tuhan memulihkan semua yang telah hilang dari Ayub, bahkan memberikan dua kali lipat. Tuhan akan memulihkan banyak di antara anda, semua yang telah hilang dari anda. Amin. Anda mencari Tuhan, Anda mencari hikmat itu. Mari kita melihat manfaat ketika kita memiliki hikmat. Mari kita lihat Amsal 3 ayat 13-18. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandean. Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan, tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Wow, berapa orang dari Anda yang mau melihat berkat dari hikmat itu dalam hidup Anda? Umur panjang, kekayaan, kehormatan, dan semua berkat-berkat itu. Siapa yang mau? Kalau mau, silakan lambaikan tangan. Mari kita lihat pasal 8 dari kitab Amsal. Kita akan baca ayat yang kesebelas. Disitu juga berbicara tentang hikmat. Karena hikmat lebih berharga daripada permata. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Saya teruskan ayat 15 sampai 19. Karena aku, para raja memerintah, dan para pembesar menetapkan keadilan. Karena aku, para pembesar berkuasa, juga para bangsawan, dan semua hakim di bumi. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Kekayaan dan kehormatan ada padaku. Juga harta yang tetap dan keadilan. Ayat 35. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup. Dan Tuhan berkenan akan dia. Jadi, hikmat ini seperti sebuah magnet. Ketika Anda memiliki hikmat dari Tuhan ini di dalam hidup Anda. Anda akan menarik kehormatan. Anda akan menarik perkenan. Anda akan menarik kekayaan. Anda akan menarik umur panjang. Anda akan menarik berkat. Anda tidak perlu mencari itu semua lagi. Anda hanya perlu mencari hikmat. Hikmat yang dari Tuhan. Hikmat itu berbeda dengan kecerdasan. Ada orang-orang yang sangat cerdas. Dia selalu ulangan ujian nilainya A. Dan bagus sekali. Tapi ternyata mereka justru gagal dalam bisnis. Jadi, hikmat dengan kecerdasan itu adalah dua hal yang berbeda. Hikmat itu adalah sesuatu yang diimpartasikan dari Tuhan. Sumbernya adalah Tuhan. Anda harus mencari Tuhan untuk menerima hikmat. Ada suatu hari, seorang pria Indonesia berjumpa dengan seorang pria berkulit putih. Oh, pria bule. Jadi, si pria bule ini mau belajar bahasa Indonesia. Dan pria bule ini rupanya adalah seorang pendeta. Jadi, di hari Jumat pagi hari, dia pergi ikut les bahasa Indonesia. Jadi, dia belajar dalam kelas bahasa Indonesia itu, kata-kata ini. Pagi-pagi, warung sudah buka. Jadi, dia ingat-ingat itu. Di pagi hari, dia berkotbah di hadapan jemaat orang Indonesia. Dia mau memamerkan bahasa Indonesia yang baru dia pelajari. Jadi, dia berkata seperti ini. Pagi-pagi, sarung sudah buka. Pagi-pagi, sarung sudah buka. Saya beritahu cerita lain. Seorang pria Indonesia lagi berjumpa dengan seorang pria bule. Pria bule ini meremehkan orang Indonesia. Karena dia orang kulit putih, dan orang Indonesia ini hanya orang Indonesia. Jadi, pria bule ini bertanya pada pria Indonesia ini. Dia bertanya, Pak, kalau Anda boleh memilih antara hikmat atau uang, mana yang akan Anda pilih? Dan pria Indonesia ini berkata, oh, kalau saya dengan cepat, saya akan pilih uang. Tapi pria bule ini berkata, oh, tidak. Kalau saya, saya akan pilih hikmat. Karena hikmat itu lebih superior, lebih tinggi tingkatnya daripada uang. Pria Indonesia kemudian berkata, Pak, itu benar. Biasanya kita akan pilih sesuatu yang kita memang tidak punya. Ya, saya beritahu pengalaman saya pribadi. Sebelum saya bagikan pada Anda bagaimana kita menerima hikmat. Suatu hari saya sedang berkotbah di India. A big crowd. A big crowd. Dan saya berkotbah dengan Tuhan, semua hal yang mungkin. Dan saat itu saya berkotbah, temanya, Dengan alas, tidak ada yang mustahil. Dengan alas, tidak ada yang mustahil. Dengan alas, tidak ada yang mustahil. Setelah ibadah itu, semua orang berbaris untuk didoakan. Ingat ya, tadi saya barusan berkotbah ya. Bagi Tuhan, tidak ada batasan. Jadi ada yang maju dan minta didoakan karena masalah keluarga, masalah sakit penyakit. Dan saya doakan satu-satunya. Kemudian ada seorang wanita. Wanita ini mengandung sudah lapan bulan. Dia berkata, Pak Pendeta, Paul. Saya punya seorang putra. Dan ini di kandungan saya, ini anak yang kedua. Dan dokter sudah memindai, meskan. Dan hasilnya juga ini seorang anak laki-laki. Tapi saya ingin anak ini jadi seorang putri. Bisa enggak, Pak Pendeta, berdoa, minta Tuhan mengubah dari bayi laki-laki jadi bayi perempuan? Dan apakah ada kata-kata hikmat? Saya langsung kaget, saudara. Dengan permintaan yang dia ajukan. Jadi saya tumpang tangan pada dia. Saya berkata, Bapak dalam nama Yesus. Berikanlah pada wanita ini kesehatan yang baik dan juga pada bayinya bisa dilahirkan dengan baik. Dan Bapak, kalau nanti dia hamil untuk yang ketiga kalinya, tolong beri dia putri. Dalam nama Yesus. Oke, wisdom. Ya, hikmat. Bagaimana cara Anda memperoleh hikmat? Kalau Anda perhatikan di Alkitab, ada banyak sekali referensi yang mengatakan ada orang yang pandai, ada orang yang bodoh. Sama di Indonesia, ada orang-orang yang pandai dan bijaksana, ada orang-orang yang bodoh. Apakah yang membuat seseorang itu menjadi pandai, atau sesuatu yang membuat orang menjadi bodoh? Selama bertahun-tahun, saya sudah minta Tuhan untuk hikmat. Poin yang pertama. Mintalah hikmat dari Tuhan. James 1, verse 5. Yaakobus pasal 1, ayat yang kelima. Jika ada orang yang kekurangan hikmat, maka biarlah dia minta pada Tuhan. Tuhan adalah sumber segala hikmat. Ada hikmat manusiawi, ada hikmat dari setan. Ada juga hikmat yang datang dari atas, yaitu dari Allah yang Maha Kuasa. Hikmat yang dari Tuhan itu tidak punya musuh. Tidak ada yang bisa menyainginya. Ya, ini tingkatannya di atas yang lain. Jadi mudah saja, mintalah hikmat dari Tuhan. Tidak perlu minta untuk harta, tidak perlu minta untuk perkenan, tidak perlu minta untuk kehormatan. Tidak juga perlu minta untuk pintu-pintu dibuka. Karena hikmat adalah kunci utama. Yang bisa membuka semua pintu yang tertutup. Dan sama seperti sebuah makhluk, dia akan menarik. Anda tidak perlu lagi mencari kehormatan, kehormatan yang cari Anda. Anda tidak perlu cari perkenan, perkenan yang cari Anda. Anda tidak perlu cari berkat. Berkatlah yang akan tahu alamat Anda di mana, dan juga dia akan tahu Anda pakai baju apa. Saya berkata dari 34 tahun pengalaman berjalan bersama Tuhan selama 34 tahun. Apa yang diminta oleh Salomo ketika Tuhan menawarkan sesuatu dalam mimpinya? Allah berkata kepada Salomo, apa yang kau inginkan? Kalau pagi ini Tuhan bertanya pada Anda masing-masing, apakah yang Anda inginkan? Kalau nanti malam Tuhan muncul dalam mimpi Anda, dan bertanya pada Anda, apa yang engkau inginkan? Kira-kira apa yang Anda minta? Saya tahu persis apa yang setiap orang dari Anda minta. Ini adalah penyataan yang sungguh menarik ya. Ijinkan saya mengulangi. Saya tahu persis apa yang akan Anda masing-masing minta. Beberapa akan minta uang. Minta umur panjang. Minta umur panjang. Ada yang minta untuk keselamatan. Apapun itu. Tapi setiap orang dari Anda, saya tahu persis apa yang Anda masing-masing minta. Kalau Anda percaya, ayo angkat tangan. Bagi Anda yang tidak percaya, tolong angkat tangan. Bagi siapa yang tidak peduli. Anda akan selalu minta. Anda akan selalu minta. Anda akan selalu minta. Apa yang ada dalam hati Anda. Amen. Yesus berkata, dari kelimpahan dalam hati Anda lah. Maka mulut akan berkatakan. Kenapa Salomo saat itu minta hikmat? Kenapa dia saat itu tidak minta umur panjang? Kenapa saat itu dia tidak minta kuasa yang luar biasa atau kerajaan yang dasyat? Jawabannya ditemukan di kitab Amsal. Ketika Anda baca di kitab Amsal, selalu dimulai dengan kata, Anakku, anakku, anakku. Sebenarnya surat itu adalah surat yang ditulis oleh Raja Daud dan istrinya, yaitu Bathsheba, untuk putra mereka, yaitu Salomo. Dan pesan utama adalah hikmat. Pemahaman, pengetahuan. Banyak sekali ayat-ayat tentang hikmat. Salomo yang muda ini, ketika dia bertumbuh, setiap hari dia dengar hikmat. Hikmat itu hal yang paling penting. Hikmat itu adalah pilar kehidupan. Hikmat itu adalah landasan. Salomo, kamu harus punya hikmat. Suatu hari Tuhan akan berkati kau. Tuhan akan pakai kau. Tapi kau harus selalu minta hikmat. Dia bertumbuh penuh dengan kata-kata hikmat, hikmat, hikmat itu. Sehingga ketika Tuhan menampakkan diri pada dia, Dia tidak ragu-ragu lagi. Dia langsung minta, Tuhan, aku minta hikmat. Tuhan begitu senang ketika Salomo minta hikmat. Tuhan berkata, aku akan beri engkau hikmat ini. Dan kemudian Tuhan berkata, aku juga akan beri kepadamu apa yang tidak engkau minta. Perkenanan, berkat, umur panjang, dan kekayaan. Salomo hanya minta hikmat. Tapi Tuhan berikan yang lain padanya. Saya tadi sudah katakan, ketika Anda memiliki hikmat, Anda akan menarik semuanya itu. Yang kedua, luangkanlah waktu dalam hadirat Tuhan. Luangkanlah waktu dalam hadirat Tuhan. Tuhanlah sumber hikmat itu. Tuhan punya banyak sekali hikmat. Apa yang terjadi ketika Anda menghabiskan banyak waktu tidur di dekat tong sampah? Anda selalu melakukan aktivitas Anda di dekat tong sampah itu. Setelah beberapa saat, Anda akan mulai tercium bau seperti sampah. Apakah ada di sini yang bekerja di tempat atau toko jual parfum? Saya seringkali pergi ke bandara. Dan saya selalu melewati toko minyak wangi, toko parfum. Wah, aroma parfum tercium. Bagaimana dengan orang-orang yang bekerja di toko parfum itu? Setelah beberapa saat, mulai aroma Anda tercium seperti parfum. Tempat dan juga orang-orang di mana Anda meluangkan waktu akan mulai membawa dampak dalam hidup Anda. Jadi ketika Anda meluangkan waktu dengan Tuhan, apa yang terjadi? Apa yang Allah miliki akan juga Anda miliki. Tuhan punya kasih, maka Anda pun punya kasih. Tuhan punya damai sejahtera, Anda pun juga. Tuhan punya hikmat, maka Anda pun punya hikmat. Amen. Sangat sederhana, tapi sungguh dasyat. Hal-hal dari Tuhan itu sangat sederhana, tapi sungguh dasyat. Luangkan waktu dalam hadirat Tuhan. Yang ketiga, bacalah firman Tuhan. Meditakan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Terutama kitab Amsal. Selama lebih dari 30 tahun, setiap hari saya baca kitab Amsal. Hari ini hari apa? Tanggal berapa hari ini? 20 second. Jadi, anda baca Amsal pasal 22. Sangat penting bagi anda untuk merenungkan kitab Amsal. Karena anda banyak sekali hikmat dalam kitab Amsal. Hikmat dalam hubungan. Hikmat untuk mengatasi cobaan. Hikmat dalam bisnis. Hikmat dalam membesarkan keluarga. Hikmat dalam hubungan suami dan istri. Ijinkan saya beri contoh. Seorang suami pernah datang pada saya. Dia berkata, istri saya sudah masuk masa menopaus. Jadi, dia ini sangat mudi. Perasaan dan emosinya seringkali berganti-ganti. Sehingga akhirnya kami mulai banyak pertengkaran dan cekcok. Tolong doakan saya. Apa yang harus saya lakukan? Jadi, saya beri pada dia. Amsal pasal 26. Amsal 26. Ayat 20. Saya akan bacakan. Amsal 26 ayat 20. Bila kayu habis, padamlah api. Bila pemfitnah tak ada, redalah pertengkaran. Alkitab mengatakan, kalau tidak ada kayu, tidak ada api. So simple, right? Sederhana, ya? Tidak ada kayu, tidak ada api. Seringkali cekcok dan pertengkaran itu disebabkan karena salah kata. Atau ada kata-kata yang tidak seharusnya diucapkan. Cara yang paling cepat untuk menghentikan pertengkaran, salah satunya ya, adalah diem. Biasanya sang suami harus diam, ya? Kalau sedang cekcok. Maka setelah beberapa saat, pasti istri akan diam juga. Kalau Anda terus menerus beri kayu itu, maka api akan terus menyala. Jadi, saya baru saja memberi Anda sebuah kata-kata hikmat untuk hubungan dalam keluarga. Banyak sekali pertengkaran di luar keluarga juga timbul karena kata-kata. Baru-baru ini, ketika saya melihat berita, dia ada dua warga Australia yang akan dieksekusi karena menyelundupkan narkotik. Dan pemerintah Australia berkata, Anda boleh meletakannya di penjara, tapi tidak diksekusi. Dan pemerintah Australia memperjuangkan hidup dua warganya ini. Dia berkata, boleh di penjara, tapi jangan di hukum mati. Dan kemudian pemerintah Australia mengungkit ya. Ingat nggak, dulu waktu tsunami di Aceh, kami bantu Indonesia dengan banyak uang loh. Dan kemudian di Indonesia ada demonstrasi, ada proses. Sehingga banyak orang-orang mengumpulkan koin dan memberikan pada kedubes di Australia. Apakah yang dilakukan oleh Perdana Menteri Australia? Ingat, lebih kasih banyak kayu, api lebih besar. Tidak ada kayu, tidak ada api. Tidak ada kayu, api lebih besar. Saya harap Anda paham ya. Yang ketiga. Yang keempat. Takut akan Tuhan. Di Amsal 9 dan 10 dikatakan bahwa takut akan Tuhan adalah awal dari hikmat. Rasa takut akan Tuhan ini bukanlah sesuatu yang negatif, tapi ini adalah sesuatu yang positif. Rasa takut akan Tuhan ini akan membuat Anda untuk menjauhi kejahatan dan menjauhi dosa. Ketika Anda takut atau Anda mengasihi Tuhan, Maka Anda tidak mau melakukan sesuatu yang bisa menyinggung atau melukai perasaan Tuhan. Kalau Anda adalah anak yang baik, Anda tidak akan melakukan sesuatu yang akan mencari nama ayah atau ibu Anda. Atau, kalau Anda memang anak yang baik, Anda tidak akan melakukan sesuatu yang membuat ayah Anda harus merotan Anda. Jadi, rasa takut akan ayah Anda, maka akan membuat Anda untuk bersikap baik. Ibu saya itu sungguh klasik ketika membesarkan anak-anaknya. Dia punya 10 orang anak. Ketika ada pengunjung datang ke rumah kami, Kami anak-anaknya kadang-kadang akan bersikap tidak pantas. Dia akan memandang ke arah kami dengan suatu mimik yang aneh. Jadi, begitu kami melihat mimik mukanya seperti itu, kami semua sudah paham. Wah, itu peringatan. Dan saat itu, kalau Anda terus bersikap tidak pantas, Ketika pengunjung itu meninggal, ketika tamu itu meninggalkan rumah, Maka tongkat yang panjang itu pun akan menampakkan diri. Jadi, saudara, mau tidak mau kita butuh rotan itu. Kita butuh untuk merotan anak-anak kita. Ingat, kalau Anda luputkan dari tongkat atau rotan ini, berarti Anda memanjakan anak-anak Anda. Seorang pasangan dari Singapura Membawa putra mereka berusia 7 tahun pada saya. 7 tahun. Ya, usianya 7 tahun. Sang ayah berkata, Tolong doakan anak saya. Dia ini suka memberontak. Dia menantang saya. Dia tunjukkan kepalanya. Dia mau bertempur, berkelahi dengan saya. Saya tanya orang tuanya, Apakah Anda berdua memukul dia? Oh tidak, kami tidak pernah memukul dengan apapun. Saya tanya, apakah kamu orang Kristen? Oh ya. Oh, apakah kamu percaya Alkitab? Apakah kamu pernah baca Kitab Amsal? Saya mulai menunjukkan ayat-ayat dari Kitab Amsal. Tentang bagaimana Anda harus memukul anak Anda kalau perlu. Jadi, ini adalah untuk mendisiplinkan. Bukan untuk menganiaya. Dia berkata, oh tidak pernah. Saya berkata, kalau usia 7 tahun dia berani begini pada Anda. At 17 tahun dia akan bunuh Anda. Maka usia 17 tahun pasti dia bunuh Anda. Kenapa? Tidak pernah dipukul. Kita ini tidak akan bisa lebih pintar dari Tuhan. Tuhan berkata pada Firman, Engkau harus memukul anakmu dengan rotan, dengan tongkat ketika mereka melewati batasan itu. Saya menerima banyak sekali pukulan dari orang tua saya. Demikian juga dengan istri saya. That's why we are so good now. Karena itulah sekarang kami baik sekali. A few years ago, Beberapa tahun yang lalu, There was this American teenager. Ada seorang remaja dari Amerika. He went to Singapore. Dia pergi ke Singapura. Dia pakai cat semprot itu, kemudian dia menyemprot tembok-tembok umum di Singapura. Di Singapura, jangan coba main-main. Anda tidak bisa meloloskan diri dari pulau itu. Muda sekali. Kalau di Indonesia, ya bisa lari. Banyak pulau-pulau. Bisa pindah pulau lain. Akhirnya, remaja Amerika ini tertangkap polisi. Dia dimasukkan penjara. Dia juga dihukum dengan dipukul kayu. Kalau dipukul dengan tongkat seperti di penjara Singapura, Pasti anda enam bulan tidak bisa duduk. Dia mempunyai metal tip, Dan kulit akan keluar setelah satu perut. Karena ujungnya itu dikasih logam, ya. Sehingga daging anda akan mengelupas ketika sekali dipukul. Editor surat kabar New Straight Times Singapura menulis begini. Karena orang tua dari remaja Amerika ini tidak pernah memukul dia, Maka pemerintah Singapura harus memukul dia. Memukul dengan kayu itu tidak akan membunuh anak itu. Tapi memukul dengan kayu itu malah meloloskan dia dari neraka. Orang tua yang memukul anaknya itu akan membuat dia lolos dari hukuman pukulan dari pemerintah Singapura. Ya, poin terakhir saya akan tutup. Yang pertama tadi, mintalah hikmat dari Tuhan. Yang kedua, luangkan waktu dalam hadirat Tuhan. Yang ketiga, renungkan firman Tuhan. Yang keempat, takut akan Tuhan. Dan yang terakhir, Bergaulah dengan orang-orang yang bijaksana. Amsal 13 ayat 20. Amsal 13 ayat 20. Saya akan bacakan. Saya sangat menyeleksi siapa teman-teman saya. Ada besar sekali kuasa dalam pengaruh. Ketika anak saya ada dalam sekolah, Ketika dia pulang, Ketika sikapnya saya lihat berubah, Atau ketika dia kata-katanya mulai aneh, Saya tahu bahwa dia sudah bergaul dengan teman-teman yang keliru. Dikatakan ada ungkapan dalam bahasa Inggris, Burung-burung yang bulunya sama akan terbang bersama. Ada empat orang, Teman baik. Tiga orang merokok. Orang yang keempat tidak merokok. Setelah beberapa saat, Anda tahu apa yang terjadi? Anda bisa tebak apa yang terjadi? Apa? Coba. Tidak. Tiga orang inilah yang malah semua berhenti merokok. Kalau memang Anda Yesus. Tapi kalau Anda cuma manusia, Kemungkinan yang terbesar orang yang keempat ini akan juga mulai merokok. Ketika Anda bergaul dengan orang-orang yang bijak, Anda pun akan jadi bijak. Carilah orang-orang yang bijak sana. Carilah orang-orang yang berhasil dalam bidang tertentu. Misalnya, Anda seorang gembala, seorang pendeta dalam sebuah gereja yang kecil, dan jemaat Anda tidak bertumbuh. Ada banyak masalah. Saya berbicara dengan sebuah pendeta di Yogyakarta. Pernah suatu saat saya mengajar sekelompok pendeta di Yogyakarta. Ada beberapa ratus pendeta. Saya berkata kepada mereka, Saya berkata kepada mereka, Jangan Anda mendakwa gereja-gereja besar mencuri tomba-tomba Anda. Pendeta-pendeta dari gereja besar-besar itu bukanlah musuh Anda. Mereka punya hikmat. Mereka sudah melakukan sesuatu yang benar, karena itulah gereja mereka bertumbuh. Gereja Anda tidak bertumbuh, pasti ada sesuatu yang salah dalam itu. Jadi, jangan Anda menunjuk dan menyalahkan pendeta-pendeta dari gereja besar. Tapi, hendaklah Anda harus merendahkan hati. Berteman dengan pendeta-pendeta dari gereja besar itu. Tanyalah pada mereka apa rahasianya. Berkaulah dengan mereka. Amen. Ketika ada orang yang diberkati dan sukses, maka berarti ada hikmat dalam bidang orang itu. Pergi dan belajarlah. Amen. Satu cerita yang terakhir. Dan saya akan tutup. Suatu saat saya ingin membeli properti untuk pelayanan kami. Saya ingin membangun sebuah sekolah pelatihan. Untuk melatih orang-orang dalam pelayanan. Jadi, saya menemukan sebuah tempat. Dan menurut saya itu adalah tempat yang sangat baik. Saya pergi dan melihat tempat itu. Saya bertanya harganya. Dan harganya cocok. Dan hari minggu, saya berkotbah di gereja. Setelah ibadah, saya pergi makan siang. Ada beberapa orang makan bersama-sama saya. Salah seorang dari mereka adalah seorang developer yang sangat sukses. Dan dia punya banyak pengalaman tentang membangun rumah. Jadi, saya bercerita pada orang itu tentang properti yang akan saya rencanakan untuk beli ini. Dia menawarkan diri untuk datang bersama saya melihat properti itu. Jadi, setelah makan siang, kami mengendarai mobil ke tempat itu. Dia pergi, dia melihat sekeliling, dan melihat. Dia langsung berkata pada saya. Dia berkata, Pak Pendeta Paul, ini tidak cocok untuk Anda. Dia mulai memberitahukan alasannya pada saya. Ada lima orang. Saya kaget. Saya tidak bisa melihat apa yang dia lihat. Saya tidak tahu apa yang dia ketahui. Ada begitu banyak pengetahuan dan pengetahuan dalam orang itu. Saya begitu lega dan senang saya bertanya pada orang ini. Karena jika tidak, saya bisa-bisa beli properti itu dan tidak cocok untuk saya. Kalau Anda berjalan dengan orang-orang yang bijak, maka Anda pun akan menjadi bijak. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri. Pagi ini, minta Tuhan untuk kemahiran. Anda sudah minta banyak hal. Tapi pagi ini, minta Tuhan untuk satu hal. Tuhan saja dari Tuhan. Katakan, Tuhan, beri aku hikmah. Terutama dalam bidang yang sedang mengalami masalah. Dalam hidup Anda. Anda membutuhkan hikmat dalam bidang tersebut. Kalau Anda tidak tahu bagaimana memperlakukan istri Anda dengan baik, atau bagaimana memperlakukan anak-anak Anda dengan baik, Anda membutuhkan hikmat dari Tuhan untuk menolong Anda. Atau Anda tidak tahu cara meminah hubungan dengan orang. Atau Anda tidak tahu cara menghargai orang yang lebih tua. Atau Anda sedang bergumul dengan keuangan. Atau Anda bergumul dalam hubungan. Atau apapun pekerjaan yang Anda lakukan, setelah dua bulan Anda pasti akan mundur. Berarti Anda punya masalah besar. Anda butuh hikmat. Berapa orang dari Anda yang ingin menerima hikmat dari Tuhan? Angkatlah kedua tangan Anda. Dikatakan, kalau Anda memintanya, maka Tuhan akan memberi. Jika ada di antara engkau yang kekurangan hikmat, maka biarlah dia minta dari Tuhan. Yang memberikan bagi siapapun yang meminta. James 1, versi 5. Yakobus pasal 1, versi 5. Dia berkata, kita mintalah untuk hikmat. Anda semua sudah berminta banyak hal yang lain. Tapi saat ini, mintalah hikmat. Dalam 6 bulan ke depan, mulailah minta hikmat dari Tuhan. Mulailah lakukan 5 poin yang saya berikan. Lihatlah apa yang akan terjadi. Saya menantang Anda. Karena dalam 6 bulan saya akan kembali. Dan Anda bisa berkata pada saya, oh ya, itu memang benar dan berhasil. Tentu pasti berhasil. Karena itu adalah firman Tuhan. Angkatlah kedua tangan Anda. Bapak, aku berdoa. Berikanlah hikmat kepada umatmu. Hikmat yang dari atas. Aku minta hikmat. Aku minta hikmat itu, Bapak. Mewakili saudara dan saudariku. Hikmat dalam setiap bidang dalam kehidupan kami. Beberapa dari kami butuh hikmat dalam bidang kesehatan. Kami tidak tahu cara menjaga kesehatan kami, Tuhan. Dan kami butuh hikmat dalam bidang itu. Ada begitu banyak bidang dalam hidup kami yang kami butuhkan hikmat-Mu. Sama seperti Salomo yang minta hikmat. Maka pagi ini pun kami meminta hikmat. Dan kami tahu Engkau pasti memberikannya pada kami. Karena ini sesuai dengan kehendak dan tujuan-Mu. Karena Engkau mendorong kami melalui firman-Mu untuk minta hikmat itu. Dan kami tahu ini adalah satu doa yang pasti Engkau jawab. Aku berdoa pada pagi ini untuk pencurahan hikmat dari Tuhan ke dalam hidup Anda semua saat ini. Ke dalam hidup Anda saat ini. Dimanapun Anda berada, terimalah dalam bidang Yesus. Dimanapun Anda tangkaplah itu. Dimanapun Anda ambil itu. Dimanapun Anda telan hikmat itu. Dimanapun Anda juga makan itu. Terimalah hikmat itu. Terimalah hikmat itu. Di dalam nama Yesus yang mulia. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Silahkan Bapak Ibu duduk kembali. Tiba saatnya bagi kita untuk memberikan korban bersembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita tundukkan kepala bersama saat dikitabar doa. Kami bersyukur buat firman-Mu yang boleh menguatkan, boleh menegur. Kami merindukan Tuhan kau memberkati setiap kami. Dan firman-Mu menuntun langkah hidup kami lebih dan lebih lagi. Kau memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman. Bapak Pandeta Paul, kami percaya Tuhan kau akan tamat-tamakan pengurapan-Mu di dalam kehidupan beliau. Pelayanan keluarga apapun yang beliau kerjakan, kami percaya Tuhan akan buat berhasil. Dan nama Tuhan akan semakin dipermuliakan melalui pelayanan beliau. Terima kasih Tuhan kami bersyukur buat siang hari ini. Dan kalau sebentar kami akan memberikan korban persembahan, kami rindu memberi yang terbaik hanya bagi Tuhan. Kami percaya korban kami akan mempermuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Yesus, semua kita katakan bersama. Amin. Sementara Bapak Ibu memberikan persembahan, kami mengundang kepada orang tua yang akan menyerahkan anaknya untuk segera maju ke sebelah kiri mimbar. Kepada orang tua yang akan menyerahkan anaknya untuk segera maju ke sebelah kiri mimbar. Dan berikut akan ada pengumuman yang perlu kita perhatikan. Tuhan memberkati. Shalom Jumat yang dikasih Tuhan. Berikut kami informasikan agenda kegiatan Gereja Betani Indonesia minggu ini. Jumat terkasih untuk lebih menyiapkan diri dalam mengikuti kebaktian, serta mempersiapkan hati menerima firman Tuhan, dianjurkan untuk hadir sebelum ibadah dimulai. Begitu juga untuk tidak meninggalkan ruang ibadah sebelum doa berkat diberikan. Dengan demikian ibadah tetap berlangsung hikmat hingga selesai. Hadirilah doa pagi dan KKR doa setiap hari Sabtu di Geraha Betani Nginden. Doa pengurapan dimulai pukul 3 pagi. KKR doa dimulai pukul 4 pagi sampai dengan selesai. Mari bergabung dalam ibadah Family Altar. Dengan kesatuan hati DFA, Anda dapat bertumbuh bersama dan memenangkan jiwa. Info Family Altar terdekat dengan rumah Anda, silakan menghubungi Departemen Family Altar di 031-593-6880. Bagi jemaat betani Indonesia yang membutuhkan pelayanan kunjungan, kematian, orang sakit, atau kunjungan doa, dapat menghubungi koordinator dan diakan setempat, serta mengisi formulir yang disediakan. Atau telpon di 031-593-6880 setiap hari mulai jam 8 pagi sampai 10 malam. Hadirilah FAS Kota dan KKR doa malam, Kamis 26 Maret 2015, pukul 7 malam, yang akan dilayani oleh Pendeta Gilbert Lomoindong, bertempat di Main Hall Graha Betaninginden. Info lebih lanjut hubungi 031-593-6880. Demikian jemaat terkasih pengumuman untuk saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Ada satu tambahan pengumuman bagi Bapak Ibu yang akan rindu mengikuti kegiatan donor darah, Bapak Ibu dapat mengikutinya di ruang IGD di Betani Care. Sekali lagi saya umumkan kepada Bapak Ibu yang ingin mengikuti kegiatan donor darah, dapat mengikutinya di ruang IGD di Betani Care. Demikian pengumuman. Saya undang kita makin berdiri bersama, kita akhiri pada kita. Terima kasih. 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 Terima kasih telah menonton